untuk kamu yang punya dana terbatas dan lahan yang tidak terlalu besar pernah bayangin gak kalau kamu juga bisa punya rumah yang keren loh gak sekedar keren di dalamnya juga asri bahkan bisa lengkap dengan ada area musholanya tuh apa kabar ketemu lagi dengan Gede hari ini akan Gede bagikan desain rumah di atas lahan 8x8 meter sesuai permintaan juga walaupun lahan yang terbatas disini Gede desain rumahnya memilih area ruangan tamu yang terpisah dengan area ruangan keluarganya bahkan tepat di bagian samping ruangan keluarga akan ada area taman yang berdampingan dengan area musholanya rumah yang Gede desain hari ini akan punya 2 buah kamar tidur di bagian depan dan di bagian belakang kanan rumahnya ya kak di kolom komentar Gede suka lihat tuh gak sedikit dari kalian yang bilang kayaknya susah deh buat aku punya rumah kak Gede oleh karena itu hari ini Gede coba desainkan rumah di lahan yang relatif lebih kecil sehingga diharapkan budgetnya lebih terjangkau jadi bisa bikin kalian semangat lagi namun jangan khawatir ya walaupun lahannya ini lebih terbatas bukan berarti Gede desain rumahnya asal-asalan tetap Gede desain rumahnya supaya bisa senyaman mungkin kita akan mulai lihat dari bagian depan rumahnya ya depan kanan nih tepatnya disini Gede asumsikan rumahnya berada di wilayah yang gak masuk mobil supaya harga tanahnya tentu lebih murah oleh karena itu Gede sudah siapkan sebuah parkiran motor lengkap dengan area garasi di bagian belakangnya yang mana area garasinya sekaligus menjadi akses kedua untuk masuk ke dalam rumah kita lanjut lagi nih ke bagian tengah rumah dimana akan ada buka jendela sudut yang berasal dari area kamar tidur anak yang ada di bagian depan rumah ayo kamu harus selalu ingat ya dengan pesan Gede yang satu ini walaupun lahan kamu terbatas di bagian depan tetap harus sisakan tanah untuk area taman sebagai resapan air ya sekarang kita pindah yuk ke bagian sisi depan kiri rumahnya di bagian depan kiri ini akan ada pintu masuk utama yang melalui area teras ya kalau pintu sampingnya tadi kita sudah lihat dari arah garasinya di bagian depan kiri ini Gede padukan antara dinding roster panel konggut dan juga untuk dinding pagarnya Gede finish dengan finishing kamprot agar bagian pagarnya ini punya tekstur di bagian luarnya tepat di bagian belakangnya akan ada area teras dan taman yang totalnya berukuran 3 x 1,5 meter kak kemudian di bagian kiri dan kanan pintu masuk utama Gede berikan pasangan panel konggut agar bisa memberikan muasa kayu di bagian tampak depan rumahnya nah sekarang kita langsung masuk yuk kak kita lihat bagian interiornya sesaat kita masuk ke rumah kita akan diterima di area ruangan tamunya nih kak yang keren dari rumah di lahan terbatas ini area ruangan tamu dan area ruangan keluarganya bisa terpisah ukurannya pun cukup besar yaitu 3 x 2,3 meter lengkap dengan bukaan yang mengarah ke bagian taman di depan kemudian sesuai permintaan posisi dari area ruangan tamu dan ruangan keluarganya Gede buat menyilang ya jadi nanti area ruangan keluarganya punya sedikit privasi yang lebih tinggi dibandingkan dibuat dengan sistem open space yuk langsung aja kita lihat area ruangan keluarganya nah ini adalah area ruangan keluarga yang jadi pusat desain di rumah kali ini ukurannya adalah 3 x 2,7 meter di sekelilingnya akan ada pintu menuju ke kamar tidur utama diikuti dengan sebuah pintu kaca untuk menuju ke area garasi yang sekaligus menjadi area laundry di rumah kali ini yang juga merupakan akses samping untuk masuk ke dalam rumah kemudian tepat di bagian samping dari meja TV akan ada pintu yang membawa kalian ke area kamar tidur anaknya sekarang Gede mau putar kameranya kita lihat arah sebaliknya kalau dilihat dari arah sebaliknya tepat di bagian samping dari ruangan keluarga akan ada area taman indoornya area taman indoor ini diapit dengan area dapur di bagian belakang dan juga area musola tepat di bagian depan dari taman indoornya posisinya tepat di belakang dari balok-balok kayunya ya nah setelah Gede jelaskan posisi-posisi ruangan yang lain sekarang dari arah ruangan keluarganya kita lihat dulu yuk area kamar tidur anak yang ada di bagian depan dari rumahnya kamar tidur anaknya Gede desain ukurannya cukup besar nih dua setengah dikali 2,3 meter nih kak kalau kalian masih ingat tadi saat kita lihat garasi motor kan ada bukaan jendela sudut ya nah bukaan jendela sudut ini berasal dari area kamar tidur anaknya kemudian tepat di bagian samping dari jendela sudut ada bukaan lagi satu buah jendela kecil yang mengarah ke bagian garasi motornya langsung kita lihat yuk area garasinya area garasi yang sekaligus sebagai area laundry ini Gede buat dengan total ukuran 2,5 dikali 2,5 meter kemarin tuh ada yang nanya kak Gede kalau posisinya seperti ini menjemurnya dimana ya kalian bisa menjemur di dalam garasi ini karena tepat di atasnya ada bukaan sunroof jadi cahaya tetap bisa masuk ya pada saat menjemur tentunya motornya diletakkan di bagian parkiran yang ada di depannya dari arah garasi motor kita kembali ke ruangan keluarga untuk kita lihat area kamar tidur utamanya untuk area kamar tidur utamanya Gede letakkan tepat di bagian belakang dari area garasi motornya ukuran kamar tidurnya adalah 3 meter dikali 3 meter kalau agendai kita lihat tepat di bagian samping ranjang akan ada bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian garasi motor yang ada di depannya di kamar tidur utama ini juga ada area kamar mandinya sendiri ya nah dari arah kamar tidur utama kita kembali dulu yuk ke ruang keluarga untuk siap-siap kita lihat area taman indoornya seperti janji Gede di awal video tadi walaupun rumah ini berada di lahan yang pas-pasan bukan berarti Gede akan desainnya asal-asalan Gede akan desain serius supaya kalian nyaman juga tetap tinggal di dalam rumahnya makanya tepat di bagian samping dari ruangan keluarga Gede sudah siapkan satu buah area taman indoor yang fungsional banget nih yuk kita lihat sama-sama ya kak area taman indoor yang berada di samping ruangan keluarga ini Gede buat dengan total ukuran 2 meter dikali 2,7 meter ya kak 2,7 meternya ini termasuk area musola yang ada di bagian sampingnya karena keduanya ini merupakan satu kesatuan ruangan yang fungsional tepat di bagian dari taman indoornya ini Gede sudah sediakan satu spot untuk mengambil air wudunya ya jadi persiapan ibadah sholatnya gak perlu jauh-jauh kemudian kalau Gede putar kameranya kalau tepat di bagian depan ada area musola di bagian belakang dari taman indoornya akan ada area dapur di desain rumah hari ini ya kak untuk area dapurnya sendiri tentu saja boleh kalian tambahkan sekat jika kalian merasa area dapurnya ini terlalu kelihatan dari ruangan lain ini masih desain awal dan tentu saja masih bisa dimodifikasi lagi untuk area dapurnya sendiri Gede buat dengan total ukuran 3,5 meter dikali 1,5 meter ya kak panjangnya yang 3,5 meter ini menerus sampai ke bagian ujung dimana kalian bisa melihat ada area taman indoor lagi lengkap dengan bukaan sunroof di bagian atasnya taman indoor yang kedua ini berfungsi sebagai ruangan peralihan antara area dapur dan area kamar mandinya kedua dinding di taman indoor rumah kali ini Gede finish dengan pasangan dinding batu alam palimanan ya nah sekarang kita lihat area kamar mandinya nih area kamar mandi Gede buat dengan total ukuran 1,5 meter dikali 1,5 meter nah pada video kali ini Gede berikan 2 akses pintu masuk ke arah kamar mandinya nih opsi penggunaan 2 pintu masuk ke area kamar mandi ini boleh kalian pilih lagi ya kalau cocok dengan selera boleh diterapkan 2 posisi pintu masuk ke dalam area kamar mandinya satu pintu lagi yang Gede buat ini berasal dari area kamar tidur utamanya hal ini bertujuan supaya kalau malem kalian gak perlu terlalu jauh muter untuk menuju ke area kamar mandinya sekali lagi ini disesuaikan dengan selera masing-masing ya kak dan setelah kita melihat area kamar mandinya berarti keseruan ruangan di desain rumah 8x8nya sudah Gede jelaskan besar harapan Gede setelah kalian menonton video yang Gede upload ini semangat untuk mengejar rumah impiannya bisa tumbuh lagi tetap semangat selalu ada jalan selama kita berusaha ya kak Gede juga akan memberikan lagi 2 link video yang pastinya akan membantu semangat kalian untuk berkobar lagi nih karena desain rumah di 2 video ini juga rumah low budget coba nanti dicek ya kak akhir kata Gede minta tolong bantu like video ini bantu bagikan ke teman-teman yang lain supaya teman kamu juga ikut semangat mohon maaf juga pastinya Gede ada kekurangan kita ketemu lagi ya kak di rumah berikutnya bye